Ini gak rapi Hai guys, selamat datang kembali di Tobins Family Channel Bapak Devi yang selalu memberikan informasi tentang tempat-tempat kuliner, wisata, dan staycation untuk kita semua Sekarang kita sudah berada di daerah Pondok Hida, lebih tepatnya di Pertok THB 34 Dan kita mau cobain sate yang ada di sini Yang banyak asapnya, iyalah banyak asapnya Kalau gak banyak asap, iya gak jualan sate Mau tahu lebih lengkapnya seperti apa? Tonton terus Tobins Family Channel Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Tobins Family Channel Let's go! Wah, sate yang lagi dibakar nih guys Kira-kira kalian bisa gitu gak ya Berapa tusuk tuh yang lagi dibakar Dan kira-kira berapa tusuk per hari ya Yang dibakar di sini Hmm, terus pemasukannya berapa? Hahaha Udah lah gak masalah ngobongin dari cekil orang Sekarang kita tinggal tunggu sate-nya Yo, let's go! Ayo mas, digipas terus Gipas terus sate-nya sampai maten Kira-kira tangannya berotot gak tuh ya masnya ya Ngipasin sate mulus setiap hari Hahaha Nah, ini kalau untuk satenya yang udah jadi Ditaruh di tempat itu Terus ada juga dandang yang isinya bumbu satenya Bumbu satenya itu ya bumbu kacang Dan juga bisa bumbu sate yang pakai kecap doang Kalau yang di sebelah sini Satenya lagi dibungkusin tuh Sekali bungkus bisa 10, bisa juga 15 Bisa juga 20 Wah banyak banget Dan kalian pengen tahu harganya berapa? Nih, di zoom in ya Harganya tuh Dan juga ada kontak persenya Kalau misalnya mau beli Hmm Satenya juicy Juicy gak? Jus jeruk Jus jeruk Enak banget Jus jeruk Sedakinya tebel lagi ya? Recommended Hmm Hmm Enak banget Kalau di gerobak-gerobak sate biasa tuh Agak-agak tipis-tipis gitu ya Satenya Tapi kalau ini tebel banget tuh guys Dan lebih banyak makanan yang lainnya Ini gak rapit Nah ini dia kita makan Cobain satenya 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 kita makan Hmm Oh Busy ya Ini 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 tuh satu korsinya 30.000 Terus Satu korsinya 10 Banyak Disinya Kayaknya cuma makan Ada sedotan Pak? Udah Udah Tapi nyang banget Hmm Hmm Selingat Satu sampai 10 Ini gue bilang Pasti Gila Mantep banget Kita makan dulu ya Kita juga Nyobain mie juga nih guys Tuh Ini juga lumayan Ini kayaknya Cepain enak Tubul gitu guys tuh Mie keriting Ripik-ripiknya guys Ripik-ripik pangsitnya Mantep ya Rasanya tuh kayak ini gak? Rasanya gimana? Enak banget Cepain sih ya Dari satu sampai sepuluh Berapa? Sembilan Wah Wajib cobain gak sih Gimana kasih enak? Enak-enak Jempolnya mana Kalau enak sayang? Ripik Ini kita bisa makan Di Pertok Pondok Indah Kita makan dulu ya Iya Selain saatnya disini Juga banyak banget Pilihan makanannya Alias di Pujaseranya Tuh Ada soto Ada mie Ada bubur ayam Ada batagor Somai Dan lain sebagainya Mungkin dari Sabang Sampai Merauke Ada kali ya Disini semua Jadi banyak pilihan Wah Menggoda juga nih Pengen beli Kira-kira mau beli apa ya Yang enak Disini Yang seger-seger Dan bikin mata melek Di siang hari Yang panas ini Kita lihat Apa yang bisa Bikin Yang menyegarkan Let's go Sampai hijau Ini guys Sampai hijau Memang biasanya warnanya hijau Oh iya Sampai hijau itu Rasanya gimana Rasanya Pisangnya ini Dililit Saya gak tau Dililit apa Nah pisangnya itu Bener-bener Pisang Kasih bubur Kayak Aku gak tau Namanya Karena ini Terus dari Makasar ya Iya Kayaknya Nanti kita cross-check lagi ya Oke guys Segitu dulu aja vlog kita hari ini Langsung dari pertolong THB34 Pondok Indah Dan I'll see you on the next video Bye